Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Di video kali ini aku mau nge-review Wardah Lightening Day Gel Untuk yang udah penasaran banget kayak gimana produknya, tonton terus videonya sampai selesai ya Seperti biasa aku mau ngingetin dulu ke temen-temen semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke temen-temen, jadi sekarang aku mau nge-review Wardah Lightening Day Gel untuk produknya tuh yang ini Oke temen-temen, disini sebelumnya aku mau ngejelasin sebenernya Wardah Lightening Day Gel ini cocok digunakan untuk yang punya kulit normal cenderung berminyak gitu Jadi untuk produk ini tuh kan ada dua ya Jadi untuk kulit normal cenderung berminyak ini Temen-temen bisa pakai Wardah Lightening Day Gel Dan untuk temen-temen yang punya kulit normal cenderung kering Itu temen-temen bisa pakai Wardah Lightening Day Cream Tapi gapapa, untuk temen-temen yang punya kulit normal cenderung berminyak Yang lagi penasaran banget sama produk ini Kira-kira pengen tau gimana teksturnya Untuk isi kandungannya tuh apa aja Temen-temen bisa ikutin video ini sampai selesai ya Oke temen-temen, jadi sekarang aku mau masuk dulu dari kemasannya Untuk kemasannya tuh kayak gini Jadi untuk warna kemasannya itu biru putih Birunya tuh khas banget, biru Wardah gitu, biru-biru muda Untuk bagian tutupnya tuh kayak gini Ini menurut aku tutupnya sih lumayan rapet Jadi kalau temen-temen mau bawa kemana-mana ini tuh Jadi aman banget kalau temen-temen mau bawa produknya tuh kemana-mana Jadi nggak takut produknya tuh bakalan bocor ataupun tumpah-tumpah Untuk di bagian belakang kemasan Ini tuh ada keterangan produknya dan juga cara pemakaiannya Dan untuk di bagian atas ini Seperti biasa ini tuh ada keterangan expired date-nya Untuk keterangannya tuh di emboss gitu Dan untuk temen-temen yang mau tau ingredients-nya Atau informasi lengkapnya Ini tuh ada di bagian packing dusnya Jadi tuh di bagian luarnya tuh di packing dengan menggunakan dus yang ini Ini tuh lengkap banget untuk informasinya Tapi tenang aja untuk temen-temen yang mau tau ingredients-nya Nanti akan aku tulis di description box Temen-temen bisa cek aja Oke temen-temen sekarang masuk ke produknya Jadi pertama disini aku mau bahas dari kandungannya dulu Jadi untuk produk ini tuh mengandung niacinamide Yang bisa membantu mencerahkan kulit Sekaligus memberikan perlindungan ekstra terhadap blue light Jadi untuk temen-temen yang belum tau blue light Ini sebelumnya aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya Yang tentang Wardah Lightening Day Cream Temen-temen bisa scroll aja di bawah Bisa cek di video aku sebelumnya Dan produk ini tuh juga udah ada UVA dan UVB filternya Yang bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB Dan untuk klaim produk ini juga bisa mencerahkan kulit Melindungi kulit dari paparan blue light Membuat warna kulit tampak merata Menyamarkan bekas jerawat dan menjaga kelembapan kulit Dan produk ini tuh udah non-comedogenic Artinya tuh nggak menyumbat pori-pori gitu Jadi nggak bikin komedoan gitu Dan pastinya produk ini tuh udah ada BPOM dan juga udah ada label halalnya Jadi aman Oke temen-temen sekarang masuk ke teksturnya Jadi untuk teksturnya tuh kayak gini Oke temen-temen jadi itu dia produknya Menurut aku teksturnya ini watery banget Jadi tuh dia tuh nggak lengket sama sekali Walaupun namanya day gel Aku pikir kan kalau day gel itu Teksturnya bakalan kayak agak lengket gitu kan Tapi ini tuh nggak Ini tuh nggak lengket sama sekali Dan untuk aromanya Menurut aku sih aromanya khas wardah banget Jadi wanginya tuh soft gitu Oh iya temen-temen Jadi untuk produk ini juga Udah dermatologically tested Atau udah teruji secara dermatologi Dan 0% alkohol Oke temen-temen sekarang langsung aja aku mau cobain produknya Jadi nanti aku akan aplikasiin produknya Di bagian sebelah kanan wajah aku dulu Supaya temen-temen bisa lihat before afternya Oke temen-temen jadi ini dia hasilnya Setelah aku pakai wardah lightening day gel Di bagian wajah sebelah kanan aku Ini udah aku pakein produknya Dan sebelah kiri wajah aku ini belum aku pakai produknya Menurut temen-temen gimana? Ada perbedaannya atau nggak? Oke temen-temen jadi ini dia hasilnya Setelah aku pakai wardah lightening day gel Untuk produknya udah aku pakein ke seluruh wajah aku Jadi hasilnya tuh kayak gini Menurut aku setelah aku pakai produk ini Wajah aku tuh jadi kelihatan lebih cerah Dan juga untuk produk ini tuh nggak lengket sama sekali Dan produk ini tuh cepat meresap ke kulit Dan setelah aku pakai produk ini Menurut aku produk ini tuh nggak bikin kulit aku tuh Jadi kelihatan kayak berminyak gitu Oh iya temen-temen disini aku punya tips Untuk temen-temen yang punya kulit oily Jadi walaupun kulit kalian itu nggak kering Tapi kalian itu juga butuh pelembab Apalagi yang udah ada UVA dan juga UVB filternya Jadi pelembab itu bisa melindungi kulit kalian Dari sinar UVA dan juga UVB Jadi untuk kesimpulannya Wardah lightening day gel di kulit aku yang normal cenderung kering Menurut aku produk ini tuh bisa bikin kulit aku jadi kelihatan lebih cerah Produk ini tuh nggak lengket Dan produk ini tuh ringan Menurut aku cocok banget untuk dipakai sehari-hari Dan produk ini cepat meresap ke kulit Oh iya temen-temen Jadi disini aku belum kasih tau harganya Jadi untuk harga Wardah lightening day gel ini Untuk ukuran yang 20 mili Ini tuh harganya 28.500 Temen-temen bisa dapetin produk ini tuh dimana aja Temen-temen bisa dapetin produk ini tuh di Alphamart Indomart Ataupun di e-commerce kesayangan kalian Oke temen-temen jadi segitu dulu aja Video dari aku tentang Wardah lightening day gel Semoga video ini bermanfaat Dan membantu temen-temen yang lagi penasaran banget sama produk ini Untuk temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa klik tombol like Dan untuk temen-temen yang udah nonton tapi belum subscribe Subscribe channel aku sekarang juga ya Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Temen-temen juga bisa follow Instagram aku di At Yurita underscore Dewi Oke temen-temen jadi segitu dulu aja Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye